Oke, sudah 200an, 200an beserta, eh belum, 190, maaf, 190 Baik, kita mulai sekarang, Gif, Bapak Iya, silakan, silakan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta webinar, baik dari kalangan universitas, industri, pemerintah, maupun sekolah, serta adik-adik mahasiswa Selamat datang di webinar ke-11 teknik kimia dengan tema How is Crude Oirted into Finish Product Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Karena berkat rahmatan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam webinar ini, mungkin secara virtual Pertama-tama, sebelum acara dimulai Izinkan saya untuk membacakan Pandon acaranya Yang pertama yaitu pembukaan Yang kedua, sambutan dari ketua jurusan teknik kimia Yang di sini diwakilkan oleh Dr. Megawati STMT Kemudian dilanjutkan dengan free test dan webinar session Dengan pembicara Bapak Paulus Ginting ST Dengan moderator Ibu Irene Nidita Selanjutnya Yaitu free test, pengumuman free test dan dilanjutkan dengan post test Selanjutnya yaitu question and answer session Yang terakhir, pengumuman hasil post test dan pertanyaan terbaik test question Sebelumnya perkenalkan saya di sini Ria Wulansari bertindak sebagai host dalam webinar ini Baiklah menuju ke acara pertama yaitu pembukaan Marilah kita buka webinar ini dengan bacaan basmala bersama Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Agar acara berjalan dengan lancar Marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Berdoa menurut alamat dan kepercayaan masing-masing Berdoa disilakan Terima kasih Sebelum ke acara selanjutnya Ijinkan saya untuk mengambil foto bersama secara virtual Terima kasih Diberi apa-apa enggak ini Mbak Ria untuk foto bersama Terima kasih 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 webinar ini beliau adalah ibu iraninita beratnya STMSC, beliau pendidikannya S1 dari teknik kimia undi, kemudian melanjutkan S2 ke Western Proster Engineering Universitas Jerman, kemudian penelitiannya bidangnya di Western Wettel-Wettelitung Plan dan Wettel-Wettel Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung ke acara ini webinar, kepada ibu iraninita beratnya, saya Pertina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning and best wishes for all of us Thank you Miss Host Rian Ulansari for the opportunity given. Let me introduce myself I am iraninita as the moderator for today Can you please, next slide, Ria? Yes, okay And our gratitude also goes to the team of and the leaders of the Faculty of Engineering UNES, also the head of the Chemical Engineering Department and lectures of UNES for the facilitation given on this great occasion It is an honor for me to be given this opportunity to become a moderator for the Chemical Engineering Web Webinar Series Let me welcome you for our speaker today which is Mr. Paulus L. Ginting Este or you can call him Mr. Paulus Hello, good morning Mr. Paulus, welcome to our webinar Good morning Lindy, how are you? I'm good, yeah, thank you And today's webinar will be in Billingwell, so Mr. Paulus will explain the webinar today in English and sometimes also in Indonesia Okay, thank you so much Today's theme of the webinar series is how crude oil turned into finished products And Mr. Paulus L. Ginting is a senior process engineer at HCML or Husky Sinox Madura Limited Next, let us greet the participants who have joined this webinar It was recorded that more than 400 participants have registered for this webinar which consists of lecturers, researchers, industry also college students As you can see here from the higher education there are a lot of universities also from the government institution, industrial also from the social media Thank you very much Forum Technik India Indonesia also Technopreneurs member also Persephone Insinyur Indonesia Thank you and welcome for today Next Yeah, this is our speaker, Mr. Paulus Back please Yeah, Mr. Paulus L. Ginting His education was from chemical engineering Gajah Mada University, Yogyakarta He has really nice and long experience in oil and gas industry which is 21 years Also experience in operating oil refineries He is also conducting process studies The previous companies are Pertamina, Tripatra, Singarmulya, Tebudin in Oman Also Sulu RD Engineering, Synergy Engineering And these days He is a senior process engineer in Husky Sinox Madura Ltd So let's start with the session of Mr. Paulus Mr. Paulus, the floor is yours Oh, okay Yes Boleh bicara sebentar mungkin ya Silahkan Pak Nindi Ya, ya Pak Silahkan Penyampaikan Ya, para peserta akan dilakukan Pertest Sampai kata bilingual Oh, ya Bilingual Ya Okay Before the webinar session There will be a pre-test Akan ada pre-test Bagi semua peserta Dipersilahkan untuk Klik pada kolom chat Berikut ada form Link untuk pre-test There will be 25 multiple choice questions Ya, akan ada 25 pertanyaan di chat Di form Google Nanti para peserta dipersilahkan untuk mengerjakan Dan akan diberi waktu selama 10 menit After the time is up, no more answer can be recorded by the system And for the pre-test There will be only one best score And we can start the time for now Kita akan memulai waktu dari sekarang Hitungan mundur yaitu 10 menit Dipersilahkan Ya, silahkan dikerjakan pre-testnya Kerjakan dengan hati-hati Santai saja teman-teman Dikerjakan saja So, please answer the question Answer correctly Just the correct answer But Feel free Feel free to answer Because this is only pre-test So Don't think Don't think too much Just answer And The answer Actually, the answer of the pre-test Will be coming from the presentation So, don't worry So, just answer the question You have only 10 minutes So, use your time properly Jadi, silakan gunakan waktu Anda Serta dengan sebaik-baiknya Selama 10 menit untuk menjawab 25 soal Jadi, kalau benar semua nilainya 100 Karena 1 soal mendapat nilai Mendapatkan bobot 4 So, the score of all the answers are correct Will be 100 So, from 25 of problem and multiple choice problem So, the one problem will be Will be point The point of one problem will be 4 So, the total point will be 100 So, please Please do your Pre-test and Answer the question As soon as possible If possible Because even your Total score is good But if you respond The answer Later And then Other It will be It will be not considered For the best score So, the best score Will be the best And The first First person Responds to Komisi Yang nilai tertinggi Yang pertama kali Merespon ke Panitia Jadi, silahkan Direspon secepatnya Tidak apa-apa Antain saja Karena masih Pre-test Silahkan Iya, betul Jadi Iya, iya Nanti diambil pre-test ini Satu yang terbaik Pre-test ini Untuk pre-test Dibilih satu yang terbaik Betul Kalau untuk post-test Dari question Dari question Nanti Ada Pasal-sapai juga ya Best question Best question Best question During live Live Webinar Best question Yang untuk registrasi Nanti kita pertimbangkan Well Because During this session You have already Arrised your questions So The committee Nindita Andria Some question That represent All of you So Jadi beberapa pertanyaan Sudah dipilih oleh Nindita Submit your Answer As soon as possible The time Is up Then your answer Will not be recorded By the system So before So use your time properly Ten minutes Jadi sepuluh menit saja Waktu Teman-teman Mengerjakan Beritas ini Beritas ini akan berguna Bagi teman-teman Mumpung bagi saya Bagi panitia juga Untuk Kalau bagi teman-teman Sebagai bahan evaluasi Bagi saya juga Bahan evaluasi Bagaimana penyambilan saya Bagaimana cara Saya memotivasi teman-teman Untuk belajar Dan juga memotivasi Saya untuk membuat Jual yang bagus Kalau soalnya Ada yang aneh Silahkan Saya berhak di komplain Berhak di kritik Silahkan Tidak apa-apa Atau Atau jawaban Ada yang menganjal Silahkan Di chat saja Di chat So The intention Of this Pre-test And for test For This will be useful For all Even for participants Or for me For me It will be A basis For my My Improvement Just to Assess How How the The ability Of me To To Explain Person And motivate All of you On learning Of this material Presentation material For me But for The participant It will be A basis For Assessment Basis For you To What To assess Your 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 knowledge About this topic And I hope This on My presentation You can Answer The pre-test Much Much Better The post Test Mas 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 Saya harap Nanti Di post Mas Lebih Bagus Daripada Pre-test Sudah ada Yang menjawab Belum ya Sudah Sudah Ada Berapa Yang respon Dari Panitia Di kolom chat Ada dari Pak Wisnu TPEC Serta Eva Damayanti Sudah selesai Pak Ternyata 5 menit Cukup cepat ya Pak Sudah selesai Sudah 16 Dari Ria Dari 16 Oh iya Sudah 16 Dari Ria Sudah 16 Yang respon Silahkan Silahkan Di respon Ada 16 orang Yang sudah respon Ayo Jadi yang pertama Dan tertinggi nilainya Iya betul Pak Jadi yang tertinggi nilainya Mari silahkan Bapak Ibu Adik-adik semuanya Untuk mengerjakan Soalnya Langsung di tabin Di update ya Ria Untuk yang sudah respon Tadi 16 Yang sudah respon Jadi Previusly 16 Participant Sudah Respon Submit Respon So Please Submit Your answer As soon as Possible And Get your Okay For the pre-test You will Not Know The answer Your score But Don't worry For the post-test Your point The score Your score I mean And You will know The correct answer For post-test But for pre-test It will be better If you You don't know Anything Just you I Me and All the committee Just want you To follow this Presentation And I'm sure That you can Answer During post-test So the question Is all Exactly same The question All the question From post-test Will be all the question For pre-test Baik Baik Pak Ya berarti Nanti setelah Pendengarkan During pre-test Will be asked Last time Seharusnya nanti setelah Webinar Nilayanya makin Sembunan Jadi Berapa Ini Iya Kita harapkan Nilayanya semakin Bagus Karena semakin Paham Semakin Kita harapkan Pemahaman Teman-teman Tentara Crude oil processing Jadi Karena yang akan saya sebut Jadi selesai Pritest nanti Saya Ada kata Pembuka dulu Baru presentasi Ya Di tayangkan Si Mindy Jadi saya Pembuka dulu Mungkin ya Tinggal 2 menit Tinggal 2 menit Teman-teman Para pasipan Segera dikirim Ya Jawabannya Segera dikirim Jawabannya Tinggal 2 menit Waktunya Satu setengah menit Satu setengah menit lagi Mungkin ada Sesuatu yang menarik Pak Buat Tinggal Satu setengah Sekiranya Ya mungkin ada Dia menarik Seperti itu Pak Mungkin ada hadiah menarik Oh iya Ini dapat doorpress Dari Pak Paulus Yang gampang dikirim Gampang dikirim Apa ya Ditebak sendiri Itu yang diharap-harapkan Yang dikirim Yang pengirimnya Pak Paulus Ada yang Pak Ya ya Kalau pakai Kalau pakai Pak Paulus Kesulitan Mengirimnya Kalau Ovo Kalau Ovo Atau Gobe Gampang Dan setiap orang Bisa untuk beli buku Bisa untuk Keturuan yang lain Ovo Ya kan Untuk mahasiswa itu Untuk beli buku Mahasiswa pasti senang sekali Situ Pak Ovo sama Ovo sama Gobe Ya siap Namun Suatu saat pernah Saya webinar Dan Salah satu Yang best Skornya itu Tidak memiliki Ovo Karena memang Dia tinggal di Pedalaman Dan memang Tugasnya di lapangan Pak Paulus Mohon maaf Saya tidak pakai Ovo Bisa diatur Tetap Karena untuk Best score Ya tetap ada Apresiasi Jadi tidak Semua orang juga Memakai itu Jadi tidak ada Endos juga Saya hanya memiliki Dan tugasnya Untuk menyemakati Teman-teman Wah Waktunya sudah habis Waktunya ternyata Sudah habis Ya baik Ya sambil kita Sembari kita menunggu Panitia Untuk mengolah nilai Serta mencari Siapa yang terbaik Terima kasih Semua atas Partisipasinya Di sini Kepada yang baru Bergabung Atau misalnya Sinyal agak Hilang muncul Bisa melihat kami Di live Youtube Kami juga Streaming live Youtube Sebentar lagi Akan di share Oleh Panitia Link Live Youtube Sehingga Bagi Bapak Ibu Yang misalnya Ada bermasalah Dengan Suaranya Atau Baru bergabung Bisa melihat kami Dari awal Kembali Itu ya Pak Pak Palus Kita melihat kami Kembali Ya Nanti akan Di share Ini ya Akan di share Link untuk Post-testnya Meskipun Pakai Youtube Jadi Meskipun live Streaming Youtube Akan tetap Memiliki kesempatan Memiliki Youtube Ya ternyata Di live Youtube Chemical Engineering Itu sudah Ada 8 orang Yang bergabung 9 Oke Baik Berarti Ditambah ini Kira-kira Biaya 233 Tambah 9 Ya 230-an Yang itu Nah live Streaming Youtube-nya Sudah di-share Sudah 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 saya Link-nya Ya betul Bapak Ari Ini partisipannya Luar biasa Sekali ya Kalau Pembicara Pak Paulus Itu selalu Di atas 200 Laris manis Pak Ya Kepada Panitia Apakah Sudah Ada Hasil Oke Oke Bentar Mungkin Sekarang Sudah ya Sudah di-share Mungkin sekarang Bukaan Bukaan Sebelum presentasi Atau bagaimana Nindi Ya boleh Bisa Di-share Ria Materi Pak Paulus Kita akan Mulai webinar Nanti dulu Saya buka dulu Oh ya Oke baik Pak Jangan di-share dulu Jangan di-share dulu Saya kasih pembukaan dulu Untuk pengantar Saya buka pengantar Sebelum Sharing material ya Sebelum Saya buka ya Untuk masa presentasinya Siap Silahkan Iya Selamat pagi Kepada semua Keserta Dengan webinar Yang diadakan oleh UNES Jurusan Teknik Unes Webinar Saat ini Akan membahas Pembahasannya Lebih menurut Ibaratkan kepada Secondary processing Petroleum Devanary Cuman judulnya Sengaja dibikin Untuk Agar lebih menarik Hoist Hoist Finish product Untuk Ternyata Tidak cukup Kalau hanya Distilasi Sejadanya Sekundary processing Melibatkan Catalitik Reaksi Jadi Saya menggunakan Pertama Gimia Universitas Negeri Semarang Untuk kesempatannya Berbagi kepada Berman Dan Webinar ini Akan diselenggarakan Dalam Dua bahasa Bilengual Sebenarnya Memang tidak ada Persetak asing ya Cuman Karena pertimbangan Bahwa Webinar ini Akan Dishare di Youtube Live streaming Dan kemudian Dishare di Youtube Dan Akan ada Banyak pihak Yang mungkin Bukan dari Indonesia Yang tertarik Untuk belajar Tentang Pengolahan Minyak Bumi Tentang Secondary processing Itu akan Membantu Para peserta Membantu Para Para viewer Di Youtube Untuk belajar Tentang Minyak Bumi Meskipun Mereka Bukan dari Indonesia Jadi Saya berpandangan Ini akan Berguna Saya yakin Ini akan Berguna Lebih berguna Bagi semua Jika dalam Bilengual Meskipun Begitu Untuk menghormat Makhdud Tentunya Untuk Keterangan Dalam bahasa Inggris Adisional Atau Istilahnya Hanya Tambahan Tambahan Suplemen Saja Untuk tiap Slice Saya akan Menjelaskan Dalam bahasa Kemungkinan Juga dalam Bahasa Inggris Seperti ini Juga karena Beberapa Teman Yang Bukan Indonesia Saya Sempat Ingin Mengikuti Juga Tapi karena Terhalang oleh Terkendala oleh Waktu Terkendala oleh Perbedaan Waktu Mereka tidak bisa Kalau dari London Itu dia masih jam Kalau sekarang Jam 10 Jam 9 Disana 6 jam Di bawah Sebelum Jam 9 Jadi jam 3 pagi Jam 4 pagi Jadi gak mungkin Seperti itu Jadi teman-teman Saya yang Bukan Indonesia Jadi tidak bisa Mengikuti Terlalu pengen Berdiskusi Pengen Pengen Memperdalam Tentang Pengelam Minyak Umi Jadi tujuannya Biling Karena Untuk Pemahaman Dari semua Pihak Bukan Cuman Orang Indonesia Bukan Cuman Orang Yang Bisa Berbahasa Oke Jadi seperti itu So Good day Everybody Thanks For Joining With The Webinar My Apreciation Also For Chemical Engineering Of Semarang Governmental University That's Already Given me The opportunity To share About Secondary Processing Of Petroleum Refineries Today I'd like To share About The topic Secondary Processing That Because Of To Produce A Finish Product Of From The Oil We Need Not Only The Primary Processing That Involves Physical Inspiration But The Secondary Processing That Involves Catalytic Action Will Be Critical Will Be Required To Produce The Finish Product But In This Presentation Only The Topic That Related To Gas Oil Gasoline Production Even Some Finish Product From Good Oil Maybe More Than More Than That Thing But For The For This Morning Presentation The Major Discussion Will Be About Secondary Processing To Produce Gasoline Gasol And Some Fuel Of Fuel Fuel That Will Be Will Be Will Be Important For Daily Daily What Requirement I Mean Yeah Okay Sorry Sorry For Okay So Just For All of You That Already Follow This Webinar From Beginning And Already Answer The Pretest We Hope That Your Pretest Will Be Fine Will You Will Get The Good Score But Sorry For Not Inform You Any Information Even The Score Are The Correct Answer Because For The Pre-Test Intention Is To Assess For The Basis Assessment For All Of Us Even As A Speaker And For You As Participant Yeah Okay So Just Follow This Proposition Properly Silahkan Silahkan Baik Berikut Hasilnya Bapak Paulus Wow Oh Udah Ada Ini Oke Congratulations To Latifah Rahman Rahman Isha Oke The Score Berapa The Score 64 Oke That's Good Selamat Untuk Latifah Rahman 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 Isha Untuk Base Core Selama Pre-test Oke Bagi Yang Belum Berhasil Silahkan Dicoba Lagi Jadi Untuk Post-test Juga Ada Dua Ada Dua Peserta Yang Tunggu Presiden Pak Paulus Just Congrat Allusion To Persen That Already Get The Base Core During Pre-test Mungkin Bisa Disyek Lagi Mungkin Silahkan Dipersentas Ya Oh Ya Nanti Mungkin Panidia Mempulau Masihkan Ke Saya Ya Nanti Kepada Ibu Atau Mbak Latifah Latifah Dan Mohamad Selamat Kongrat Ya Mungkin Bisa Even The Score 64 But I Ya Bapak Menurut Berapa Saya Itu Bagus 50% Jadi Skor 64 Ketinggi Ya Rapan Selang Dip Presentasi So From The Pre-test The Best Score 64 64 64 64 Is Good Point Good Beginning Good For you Because You Have More Than 50% But Some Person That Already Answered The Question During Pre-test Don't Worry You Have Opportunity During Post-test Yes Betul Bapak Oke Sekarang Dipresentasikan Dari Presentasi Saya Saja Silahkan Oke Silahkan Okay One Of One Reason Another Reason For The Contest In World Because A Friend Of Mine From Iranians I Want To Join But Time Different Is Make Impossible Make That Impossible He's Living In London And Now The Local Time There About 3 3 PM 4 PM So That's Impossible That's Why We'll Be In Bilingual Oke Silahkan On Slideshow Silahkan Oke Oh Ya Hari ini Kita Akan Membahas Tentang Pengolahan Mangrove Oil Untuk Menjadi Genis Produk Yang Akan Dibetik Beratkan Pengolahan Menjadi Bensin Dan Diesel Gas Oil Gas 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 Itu Jadi Tapi Untuk Mengolah Itu Ternyata Dibutuhkan Serangkan Processing Processing Yang Tidak Hanya Bisa Melibatkan Fisikal Memisahan Fisis Saja Tetapi Harus Melibatkan Reaksi-reaksi Katalitis Katalitis Jadi Untuk Mengubah Crude Oil Menjadi Finish Produk Bisa Saja Langsung Dari Crude Menjadi Finish Produk Tapi Dengan Berbagai Ketentuan Dengan Berbagai Dengan Berbagai Persyaratan Yang mendukung Untuk Misalnya Crude Oil Mengandung Sulfur yang Rendah Mengandung Ibu Sulfur yang Sangat Rendah Sehingga Keluaran Dari JGU Gerosin Atau Gas Soil Atau Diesel Bisa Langsung Dipakai Karena Memang Tidak Perlu Hidrotreating Tidak Perlu Bagus Itu Ada Tapi Umumnya Crude Adalah Mengandung Berbagai Impurities Yang harus Setelah Keluar Dari Crude Distillation Unit Dipisahkan Diesel Tidak Bisa Langsung Dipakai Harus Diproses Di Hidrotit Teng Dan Sebagainya Kemudian Juga Untuk Bensin Keluaran Output Dari Distillation Itu Bensin Tidak Langsung Menjadi Bensin Tapi Hanya Berupa Nata Nata Ini Octanamernya Belum Seperti Yang Kalau Teman-teman Bisa Menikmati Pertalet Dengan Octanamber 90 Atau Pertamak Turbo Itu Octanamernya 98 Itu Kalau Mengandalkan Crude Distillation Unit Tidak Bisa Jadi Untuk Presentasi Saat Ini Hari Ini Pagi Ini Akan Membahas Bagaimana Kita Memproduksi Bensin Sampai Mendapatkan Octanamber 90 98 92 Pertamak 92 Pertamak Turbo 98 Tadi Ada Di soal Dan Apa itu Octanamber Nanti akan Sedikit Disinggung Seperti Ini Jadi Intinya Untuk Pagi Ini Untuk Secondary Processing Untuk Refinery So Welcome To Webinar Or Again I Want To Tell You That This Presentation Will Be In Bilingual Webinar Will Be Share So 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 People Around The World Can View There There's A Possibility For Them To Learn This Material If I Use English But Considering The Participant All Participant From Indonesia And We Are Indonesia So The Prasa Conduction Is The Must And So The Explanation In English Will Be Just Quick Explanation Because Time Is Lated And I Thought This Webinar Room Will Be Used After 12 PM This Webinar After 12 Webinar Room Will Be Used For Other Meeting For Other Meeting So For Today I Will I Like To Share About Secondary Processing Of Petrol Funery Because As You Know To Produce Gasoline Or Case Oil Will Be Required The Secondary Processing That Involves Catalytic Reaction System Because If We Use The Crude Disilation Unit Only Then The For Some Case It Will Be Not Because Of Crude Impurities Reason Since Crude Having Impurities That So Crude Processing By Primary Process Primary Will Not Produce A Finish Product Of Let's Say Gasoline Gasoline Carosine Yes For Some Case Will Be For Some Case It Will Be Enough To Use Crude Disilation Unit Considering Maybe The Special Case That Crude Only Not Consists So Many Impurities Or Kerosine From Can Be Use Can Be Finish Product But Normally Crude Consists Of Some Impurities That Needs Secondary Processing To Remove Impurities And Also For To Make Gasoline As Alvinit Nah Ini Untuk Slide Kedua Koreksi Dari Webinar Sebelumnya Saya Ada Webinar Di Pem Akamigas Saya Mempresentasikan Tentang Jadi Bagi Siapapun Yang Mengikuti Presentasi Saya Di Akamigas Pem Akamigas Ini Saya Ada Koreksi Dari Pem Tentang On Short Processing Gas Intinya Kalau Ada Cadangan Minyak Di Waktu Itu Kalau Cadangan Minyak Di Offshore Pasti Fasilitas Processing Fasilitas Bisa Di Offshore Tergantung Tergantung Dengan Conceptual Study Concept Selection Study Nah Kalau Untuk Onshore Processing Untuk Cadangan Minyak Yang Diterimukan Di Onshore Itu Saya Presentasikan Bahwa Processing Facility Pasti Di Onshore Nah Saya Mohon Maaf Ternyata Setelah Didiskusikan Dengan Secara Hati-hati Dengan Banyak Pihak Yang Berkompeten Cadangan Minyak Dan Gas Ternyata Untuk Cadangan Minyak Yang Di Darat Itu Belum Tentu Processing Facility Di Onshore Ternyata Di Onshore Kenapa Demikian Karena Ada Berbagai Pertimbangan Jadi Pak Paulus Tidak Selah 100% Tetapi Kurang Ternyata Ada Di Dunia Ini Termasuk Di Indonesia Yang Seperti Itu Onshore Facility Jadi Cadangan Minyak Sudah Di Darat Seharusnya Secara logis Yaudah Fasilitasnya Di Darat Tapi Ternyata 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 Meskipun Cadangan Minyak Atau Gas Di Darat Tapi Akan Dibangun Di Offshore Alasannya Pertama Meskipun Di Onshore Tapi Di Remote Area Sehingga Perlu Biaya Tinggi Untuk Membangun JETI Untuk Membangun Akses Jalan Dan Sebagainya Jadi Tetap Offshore Karena Yang Kedua Bisa Kalau Di Onshore Itu Ada Restriksi Dari Masyarakat Dekat Dengan Pengumpiman Jadi Kos Untuk Sosial Kos Jadi Tinggi Sosial Risiko Sosial Jadi Tinggi Risiko Untuk Keamanan Orang Orang Yang Tinggal Di Sekitar Lokasi Itu Jadi Pertimbangannya Sosial Ris Sama Sosial Kos Sehingga Meskipun Cadangan Itu Di Darat Bisa Dilaut Jadi Saya Koreksi Saya Mohon Maaf Atas Kekurangan Selama Presentasi Di PMA Kami Semarin Semoga Menjadi Pelajaran Bagi Semua Satu Orang Masih Dalam Proses Belajar Jadi So For The Second Slide I Just Want To Explain About The Correction From My Preview Webinar At That I Just Explained That When It Was Found Onshore From Proven Reserve Then The Procesality Will Be Only Onshore At That I Explained That Because What The Reason So This Is Reserve Onshore So The Presity Must Be Onshore At That I Obtain That But After Careful Discussion With After Careful Discussion With Some Experts And Some Drilling Subsurface Etc Then I Found That This One Shall Be Corrected Meaning That If The Reserve Oil on Case Reserve Fall And Onshore Then The Processing Can Be At An Onshore Or Offshore That There's Two Possibility As Possible Possible The Reason Is Like This Even The Reserve In Onshore But If The Onshore System Locate Location In Remote Area Then The Cost For Jetty Construction Access Construction Etc Will Be Some Consideration To Build That Pre-processing Facility In Onshore Also Even The Reserve In Onshore Then The But There Are Some Reception From Social 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 That Shall Be Cover During This Construction And During This Cooperation That In This Case The Based On The Conceptual Study The Processing Will Be Offshore Even The Reserve Onshore So Based On That That Logic I Just Want To Correct The Presentation From The Previous Webinar That Even The Reserve Of Cash Or Oil Found And Onshore Then The Processing Facility Can Be Onshore Or Offshore Depends 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 Conceptual Study That Consider Economic Social Constructibility Technical Reason Etc So The Possibility For Be Located In Onshore Is Possible Even Onshore Okay Next Next Move To Next Slide This one Ini Juga Koreksi Yang Lain Dari Waktu Presentasi Di Amerika Jadi Ada Kurang Jelas Untuk Mengingat Namanya Tapi Ada Satu Penanya Satu Peserta Yang Menanyakan Tentang Bedanya Natural Gas Liquid Dan Conlet Sat Jadi Untuk Siapapun Yang Menanyakan Saya Lupa Yang Menanyakan Tentang Perbedaan Pak Paulus Apa Perbedaan Jadi Ini Sebenarnya Komposisi Ada Natural Gas LNG Lalu Natural Gas MCR Multi Komponen Refrigeran Kemudian Natural Gas Liquid Kondensat Jadi Di Tabel ini Bisa Kelihatan Bahwa Untuk Natural Gas Liquid Komposisinya Masih Bisa Antara C2 Sampai C Lebih Tinggi Tapi Kalau Kondensat Itu Memang Biasanya C Yang Lebih Berat C 5 ke atas Seperti Itu Yang Pertama Perbedaannya Di Komposisi Kalau Tekanannya Juga Kalau Kondensat Bisa Tekanannya Tidak Tinggi Tapi Kalau NGL Karena Dia Mengandung C2 C3 Dan Liquid Tekanannya Waktu Di Alam Tenggih Jadi Kondisi Operasinya Berbeda Kemudian Komposisinya Berbeda Jadi Sekilat Perbedaan NGL Dengan Ini Saya Koreksi Karena Kemarin Penjelasan Pak Paulus Kurang Komprehensif Peserta Secara Kreatif Menanyakan NGL Dengan Jadi Pak Paulus Mengkoreksi Ini So Third Slide Is Correction From The Previous Webinar Of Mine It Was About September Last Month About Oktober And Helped By Energy And Mineral Polytechnic Akam Higas Cepu In Central Jawa At That Time I Present One Participant Asked Me About What's Different Between NGL Natural Case Liquid And At The Time I Thought That My Answer Is Not Not I Think Not Really Like I Can Say That Incorrect And Incomplete Incomplete Based On This Slide Presentation I Just Want To Explain That The Difference Between Natural Gas Liquid And Condensate Is In The Composition Of If NGL Or Natural Gas Consists Of C2 Until A Heavier Hydrocarbon But Condensate Must Be Heavier Than Natural Gas C4 C4 C5 Etc And Here So The Composition Is Different And Then The Operating Condition Must Be Different Because For The Natural Gas Liquid Found In The Nature In Liquid Phase But Still Consists C2 C3 C4 C4 C2 C2 And C I Mean It's Propane So The Pressure Must Be High But For Condensate It Can Be Not So At Merely Than Natural Gas Liquid So The Main Difference Between NGL And Condensate I Corrected From The Composition Is That The Composition Is Different And Then The Operating Condition Is Different Next Next Presentation Slide Number 4 Silahkan Oke Nomor 4 Nomor Slide Number 4 Slide Number 4 Oke This Just Overview Ini Overview Intang Crude Oil Dan Processing Unit Di Veterinary Jadi Untuk Sudah Sudah Saya Jelaskan Tapi Tidak Apa Apa Saya Akan Saya Ulang Dikit Akan Mengandung Hidrokarbon Dan Impurity Ini Sebagai Pengantung Kita Processing Jadi Percuma Kita Ngomongi Macem-macem Tetapi Kalau Ini Terlewatkan Jadi Ada yang Kurang Tetap Saya Singgung Tentang Komposisi Karakter Karena Itu Memang Akan Mengantar Kita Kepresentasi Tentang Pengolahan Minyak Sampai Menjadi Kalau Untuk Hidrokarbon Teman-teman Dari Indonesia Sudah Saya Kasi Klu Bahwa Singkatannya Itu Pona Ingat Ingat Kata-kata Pona Kalau Itu Anda Keren Parafin Olevin Naftanik Aromatik Parafin Diri Yang Jenuh Jadi CNH222 Metan Propan Dan Sebagainya Kemudian Olevin Itu Yang Tidak Jenuh Jadi Ada Ikatan Rangkap Anxidurated Rangkap Tiga Rangkap Dua Naftin Kalau Naftin Itu Sebenarnya Dia Siklo Kalau Untuk Aromatik Siklo Tapi Ada Itu Kandungan Itu Intinya Empat Itu Diingat Selalu Pona Itu Diingat Kalau Bukan Orang Indonesia Mungkin Tidak Karena Kalau Dengan Bahasa Asing Mungkin Agak Agak Sulit Di Diakronimkan Tapi Dengan Bahasa Kita Bisa Membuat Akronim Kemudian Ingat Pona Gandungan Dari Minyak Kemudian Ada Impurities Garam Metal Kemudian Pasir Sulfur Yang Mengandung Lebih dari 0,5% Sulfur Minyak Itu Sau Kalau Kalau Salah Garam Itu Bisa NGCL CHCL2 CHCL2 Kemudian Untuk Metal Itu Kalau Arsen Samalit Yang Meracuni Katalis Jadi Meracuni Katalis Arsenic Tapi Ada Besi Harus Dimurnihkan Juga Kemudian Untuk Karakterisasi Dari Grute Oil Bisa Parafin Mix Parafin Naptain Bisa Naptain Dan Aromatik Kalau Parafin Berarti Sifatnya Dominanya Parafin Untuk Evaluasi Dari Grute Oil Itu Ada Boiling Range Boiling Point Untuk Analisa Kandungan Kalau Boiling Range Nomor Satu Kisah Karakterisasi UOP Kemudian ASTM Itu Analisa Di Menara Disilasi Produk Jadi Produk Produk Feringan Disilasi Dipantau Tempat Disilatnya Nah Itu Bisa Dapatkan Data Kemudian Densitas 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 Sambar Kalau Red For Pressure Tendensi Itu Vaporlock Untuk Benzin Jadi Apa Istilahnya Kalau RVP Tinggi Berarti Kandungan Praksering Tinggi Tidak Bagus Jadi Akan Jadi Vaporlock Di Benzin Katakan Situ Tendensi Ke Vaporlock Octanumber Sebenarnya Dia Intent Noking Intensity Untuk Untuk Intensity Kalau Untuk Yang Sempurna Katakan 100 Kan 24 3 Metral Bintan Atau Isoktan Itu Memiliki Octanumber 100 Senyawa Lain Bensin Lain Akan Dikompare Knocking Dari 22 43 Metral Pintan Tadi Berapa Misalnya Kalau Pertamak 92 Sorry Pertamak 92 92 Kalau Pertalet 90 Itu berarti Knocking Knocking Plowing Diatas Plowing basic sediment dan water, kemudian set di dalam good oil yang harus dihilangkan, karena itu kalau untuk pengolahan, untuk distillasi di crude distillation column, itu BSNB harus minimum untuk keamanan, untuk integrity dari menerah distilasinya semalam itu, kemudian setan number itu untuk diesel, jadi setan index, setan yang dimakan diesel untuk mencapai performance emission sesuai yang diharapkan. Kalau untuk processing unit secara overview, ada primary itu, CDU dan VDU, itu hanya physical separation saja, kemudian secondary processing itu menelit proses yang melibatkan reaksi-reaksi katalitis, jadi bukan hanya pengisahan fisis, contohnya katalitic reforming unit, fluid catalytic cracking, kemudian untuk, contohnya ada face breaking juga, meros treatment, secondary, pokoknya yang kalau melibatkan reaksi itu secondary processing, kalau recovery itu untuk merecover bisa minyak, bisa kemikal yang, kemikal ini yang digunakan selama ini, selama primary, kalau misalnya dipamer primary atau secondary processing, jadi intinya, ini untuk merecover, kalau untuk recovery, bisa suhu recovery system dan begini, jadi ini, untuk over-proof saja, so slide number 4, just a overview explanation about crude oil, processing and processing unit, and refinery for crude oil, it will consist of hydrocarbon and impurities, hydrocarbon consists of paraffin, olefin, nastain, and aromatic, and for other component, salt, metal, and there's impurities, as I said upon the impurities, salt, metal, salt, metal, sand, mineral, matter, mineral, matter, and water, and sulfur compound. For the other component, other component, salt, the example of salt is natrium chloride, or sodium chloride, and then calcium chloride, magnesium chloride, and that's the example of salt, that can be part of crude oil, and for metal, the metal, that will be part of crude oil, as impurities, can be arsenic, lead, and that's to metal, will be a poison for catalytic reforming, and then also, some metal, also nickel, iron, vanadium, also, can be the impurities of crude oil, and for sand, the impurities, because during the processing, it can cause the deposition, etc., and for sulfur, the reason is for ocean, for crude oil, that consists only of 0.5% of sulfur, or less than 0.5% that can be classified as sweet sulfur, and more than 0.5% sulfur will be classified as sour sulfur, sour crude oil, and then the upper characterization of oil will depend on the composition, depend on the content, if major paraffin will be paraffin-based, mixed with paraffin and naphthen, and the performance will be between paraffin and naphthen. For naphthen, this characteristic will be the same with naphthen, and also for aromatic crude, a major component of the crude will be aromatic. For the evaluation of crude oil, some critical that can be evaluated from crude oil or petroleum, as a boiling point range, and then number two, true boiling point, number three, URP characterization factor as the empty situation, that's critical for a light fraction of crude oil, and API gravity, that's a gravity for the crude oil, we can say that if the gravity is low or heavy crude, then the API will be low, the gravity is high because of heavy crude crude, then the API will be low, something like that. For flashpoint, again, red for professor, 10 to vapor lock for gasoline, and number eight, octan number, that's knocking intensity of the gasoline, that's compared to the standard of 224, 3m3-pen-ton or iso-octan, and this one for octan number will be critical for gasoline. Let's say for a Pertamax product, the octan number of the Pertalite will be 90, Pertamax, 92, and Pertamax Turbo, 98, and that's mean that the knocking intensity of that product will be comparing to iso-octan will be as per that number that I have mentioned. Okay, about PHNW, the power point, the temperature, the minimum, not the minimum, but the temperature five degrees above the flowing point of the product or good oil. For PHNW, a basic sediment and water, and this characteristic for good oil, that's critical to be achieved before the screw entering the distillation tower. Okay, for set-down number, for diesel, additional set-down. As it's about the process unit in the boundary, I just explained that there are three. First, primary processing, the processing that only involves physical separation, and then secondary processing, about CR of catalytic reforming, of fluid catalytic cracking, that involves catalytic reaction for secondary processing, and recovery processing to recover, whether oil or chemical, that's already used in primary or secondary processing for the chemical. Okay, next. Next slide. Jadi, setelah menjelaskan over oil and processing unit di revendery, sebenarnya inti dari pengolahan minyak itu, kalau dalam skematik flow tentang petroleum revendery, atau kilang minyak, kilang bahan bakar, kilang petroleum, itu seperti ini. Hasilnya yang, Pak, jadi yang kalau dilihat yang paling kanan itu adalah gasolin, gasolin blending yang bisa di-blend dari reformat, isomerat, alkilat, dan sebagainya di kanan itu hasilnya. Kemudian, hasil yang lain kelihatan ada kerosin, jadi setelah di dekat, di sebelah kiri ada crew distillation unit, nah, yang masuk sebelah kiri ada crew yang masuk, kemudian yang keluar dari situ masih lab napta, efinapta yang tidak bisa langsung menjadi bensin, ya itu inti-inti pengolahannya bumi seperti itu. Untuk bisa menjadi bensin, bisa dilihat, kalau lab napta itu perlu hidrotrit, perlu, ada yang perlu isomerisasi, kemudian ada, tapi ada aja cuma hidrotrit sebelum menjadi isomeratnya. Bisa dicampur dalam hal yang di-blending itu, hanya hidrotrit saja atau hanya bisa saja, tapi untuk lebih bagusnya dan untuk mencapai, kalau sekarang standarnya kalau bensin itu sudah ada euro, jadi standar untuk bensin kan ada euro 5, euro 4, dan sekian, jadi untuk mencapai standar itu, perlu ada proses-proses yang di-upgrade di hidrotriternya, atau di catalytic reaction yang lainnya, sehingga bisa mencapai emisi sesuai dengan euro grade yang, kalau sekarang sudah sampai euro 6 ya, cuma untuk mencapai itu, nah perlu proses yang mencapai pencapaian itu, hidrotriternya dan sebagainya. Jadi untuk bensin memang jauh lebih, jauh lebih komplikatif dibandingkan kerosin sama diesel ya, menurut sesuai dengan gambar yang presentasikan ini. Juga untuk petronorifanery secara lain, dia memproduksi bensin, ada situ ada, kero itu setara dengan jet fuel atau aviation turbine, kemudian diesel oil, tapi juga petronorifanery juga memerlukan hidrogen plant, karena ternyata banyak proses-proses yang memerlukan katalytic proses yang memerlukan hidrogen. Kenapa diperlukan hidrogen, selain beberapa proses katalytic itu bisa menghasilkan hidrogen sendiri, tetapi kan itu akan dibakai sendiri, yang namanya resakel hidrogen. Cuman untuk lebih handalnya, di petronorifanery yang banyak unit hidrotriternya, biasanya ada hidrogen production plant atau hidrogen plant. Kemudian untuk yang di sistem ini yang merepresentasikan recovery system itu, SKW, shawaravy water. Shrever topper untuk menjaga air, suar hal-hal air. For slide number five, saya hanya hanya ingin meneliskan bahwa petronorifanery, kemотив akan merepresentasikan gasolin, yang bisa dilihat di kanan- Vielen Dr. right side blending system for gasoline but in the left side we can see that atmospheric distillation will enter as feed then the product will be light naphtha heavy naphtha jet fuel diesel atmosphere for jet fuel and diesel the processing after distillation will be hydrotreater hydrotreating based on this schematic yeah but for a light and heavy naphtha will be not enough for light naphtha after hydrotreater there will be isomerization and for heavy naphtha catalytic reformer but i just want to show to all of you that the basic principle of petroleum refinery is to produce jet fuel etc for production of petrochemical intermediate also can be can be part of the petroleum refinery but in this morning presentation i just want to discuss about the special wind gas oil this topic about that okay sepertinya untuk pengantar seletima cukup oke silahkan next next slide silahkan oke untuk crude decision unit itu intinya dia memisahkan minyak jadi produk jadi minyak mentah akan diolah di crude decision unit seperti saya jelaskan di depan bisa keluar dari cdu ini sudah jadi tapi itu pesaran banyak krupnya harus fit jadi keluaran itu tidak ada isu dengan sulpul dan tidak perlu pemrosesan lebih lanjut jadi tapi umumnya karena dengan ada berbagai biurutis karena adanya standar euro tadi euro limpa euro lima euro enam atau kalah itu kalau hanya mengandalkan krup disilis ini tidak akan cukup jadi ini memisahkan minyak mentah menjadi faktifak naphtha kero gasolin heavy oil gas oil nah yang di dalam perut ini ada desalter ya ada desalter desalter jadi pertama kali jadi di pojok kiri atas itu root oil masuk pertama kali ini akan dipanaskan di pre-heat masuk di salter setelah keluaran di salter itu turun ke bawah itu naik di pre-heat lagi masuk ke furnace atau heater setelah heater dia di flashing dipisahkan di disilasi di di menara vaksinasinya dari fraksi-fraksi ringan yang critical di salter jadi menghilangkan garam dan dan water content kalau terkontennya untuk di samping memang water itu menjadi apapun biuruti sebagai produk tapi juga garam itu juga harus diminimalkan karena yang pertama yang kedua bisa deposisi deposisi garam-garam yang diposisikan bisa mengganggu selamat tertasi mengganggu proses dan sebagainya jadi desalter itu fungsi menggunakan garam dan water mengurangi garam dan water dengan pemrosesan yang tidak hanya grafiti kalau ada elektroda ada ada injeksi demulsifier dan water dan ada mixing valve itu fungsinya untuk pencampuran yang merata antara water dengan air yang mencuci yang nanti akan dipecah oleh demulsifier jadinya memang itu ada maksudnya di gambar mixing valve seperti itu jadi untuk kru desilasi unit biasanya produk yang dihasilkan itu bukanlah finish product jadi belum produk akhir karena berbagai standar ya berbagai standar jadi yang keluar bisa kerosin bisa tapi kalau kamu lihat ini itu bukan finish product jadi masih perlu pemrosesan jadi ini awal loh ya awal untuk pemrosesan minyak mentah menjadi produk jadi tapi ini adalah proses awal so slide number five just one to slide number six about two distillation unit it is a primary process of petroleum refinery and it's concept of as we can see the crude oil entering from the top left and then after some pre-heat system entering to disaster in this system the salt and water will be removed and then after that crude will be heated until certain temperature at the heater and then separation will be occurring in distillation tower to separate the crude oil into some lighter fraction light fraction napta, kero, gas oil, heavy gas oil, air seedu, et cetera so all this this crude distillation unit can be made in common based on the recent regulation cannot produce a finished product because for finished product some standard shall be achieved for example for gas and gas oil euro five euro six maybe but for indonesia i think five euro five so to achieve that some emission standard the processing processing unit will be not enough if only use crude distillation unit so the secondary processing will be required catalytic processing catalytic reaction processing that can enable the product to achieve some standard or let's say the number will be will be better the sulfur content and et cetera emission will be better by next process of the primary so i mean secondary processing okay next awal aja kalau root tapi intinya belum akan jadi product finish product kalau hanya mengandalkan root distillation unit next 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 slide oke ini untuk unik untuk desalter aja ya jadi untuk desalter skematiknya seperti ini tidak akan berpanjang lebar dari dua dimensi seperti itu kurutnya masuk dari bawah dicampur di mixing valve ya dengan embossed water atau air air yang mencuci seperti itu yang keluar biasanya kurut yang dengan desalter jadi gambar tiga itu desalter kurut yang kandungan garamnya udah berkurang dan kandungan itu akan kebawa oleh waste water yang di waste water itu disposal itu ini ya seperti itu ya kalau gambar tiga itu tiga dimensinya aja so for slide number seven just explain about the desalter for figure number three uh two dimension uh it can be seen that uh a good oil getting from the bottom left of the desalter mixing with water and from the right desalc root uh 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 outlet desalc root uh will be there and consist of uh minimum salt as per the standard and the salt will be will be part of the waste water disposal so the the salt removal and desalter this one will be uti will utilize uh water and then demulsifier also an electrode to enable the the water and salt removal minimum minimize salt content of the crew oke untuk next next slide bisa dintu next slide silahkan move move to next slide ya jadi ini ada permasalah seperti ini kalau mungkin terlalu panjang ya jadi intinya gini kalau ini saya ambil dari email blog ada sebuah desalter desalter itu untuk mencukupnya untuk meremove garam ya kandungan garam tapi ada beberapa angstu di asumsi disini jadi air yang keluar dari desalter itu itu masih mengandung ternyata mengandung 17 persen garam padahal kurut yang masuk hanya mengandung 7 persen garam kemudian oh tapi ternyata airnya cuman seperempatnya dari kurut sih jadi kalau kurutnya empat airnya jadi empat kurut dibanding air itu empat dibanding satu jadi ini problem jadi pertanyaannya berapa kandungan garam dalam kurut yang masuk dari desalter ini jadi ini ada asumsi jadinya asumsi jadinya kandungan garam yang keluar dari desalter ini ini di asumsikan tidak mengandung kurut yang keluar dari desalter di asumsi tidak mengandung garam tidak mengandung air jadinya yang mengandung garam sisa sedangkan air juga yang keluar dari salter itu tidak mengandung jadi berisinya ada air sama garam, jadi asumnya seperti itu, tapi intinya ini problem, problem ini bukan saya karang sendiri, tapi saya ambil dari himmelblow, tentang pencucian kerut untuk meminimiaskan garam so this problem second from himmelblow, this about salting the crude washing by using water and the data is like this, the crude content, the salt and crude inlet will be 7% salt content of wastewater outlet will be 17% and the proportion between ratio between crude and water will be 4 by 1 so based on this the question is how much the salt content of the crude that outlet from the wastewater next next page ini hanya quiz saja quiz tipis-tipis jadi seperti ini crude-nya yang masuk itu 7% garam kemudian air yang masuk tidak ada crude tidak ada saltnya tidak ada garamnya perbandingan garam crude oil dengan water itu 4 dibanding 1 water untuk mencuci yang W1 itu 4 dibanding 1 katakanlah jadinya untuk menghitungi saya kasih saya kasih sedikit bantuan saja jadinya pakai basis crude oil nya 100 boleh silahkan mau 100 ton per jam 100 ton per jam boleh 100 berarti kalau crude nya 100 berarti garamnya berapa seperempatnya kan 25 kan garamnya 25 nah dari situ nanti bisa dihitung kandungan garam yang keluar yang keluar itu karena kandungan garam dari air yang keluar itu adalah 11% jadi untuk para peserta silahkan sampaikan jawaban Anda untuk di salter ini berapa persen crude nya nanti jawaban yang benar akan mendapatkan dorpres ya Pak Paolo saya sekali lagi ini menarik jawaban yang benar jawaban yang benar cukup ditulis jawabannya saja dan satu angkat satu angkat satu desimal berapa persen satu angkat desimal saja deh satu angkat itu angkat di belakang rumah desimal so for slide number 9 this one is a schematic of the desalter problem number 1 we can notice that crude oil entering desalter consist of 7% salt and then water consist of dilution water W1 not consist any salt and for with water consist 17% of salt and ratio between crude and water before by one so just get how many percent salt from the desalter or crude outlet from the desalter that's my question and for to solve this I suggest you use the basis of 100 crude oil it's up to you 100 ton per hour of oil or 100 pound per pound per hour of crude oil it will be okay so meaning if the crude entering the delta is 100 then the water will be 25 and then you can solve this problem please just type your question in the chatting and I will select the best answer don't worry you will get the door price from me okay next aja jadi ini ke inti kita ke intinya 11.30 10.30 target saya jam 11 sudah selesai mudah-mudahan ke next aja ya next oke jadi untuk memproduksi finish product product udah jadi itu salah-salah tadi diperlukan hidrotreat tank hidrotreat tank tapi sebenarnya dia untuk meremove atau menghilangkan mengurangi meminimalkan sulfur hidrotreat garam bisa satu hidrotreat dari producen untuk yang hidrotreat tank ini itu bisa saja napta atau bisnis produk yang lainnya yang selesai keluaran dari distillation unit itu tujiannya itu kalau napta katakanlah napta yang masuk hidrotreat tentunya keluaran dari itu akan menjadi sweet napta atau sulfunya lebih rendah dan bisa masuk standar untuk diolah di catalytic reforming unit seperti itu untuk primary prosesnya itu hidrogenasi dikatalis dengan jadikan hidrogen dan memerlukan katalis karena memang hidrotreat hidrogen katalytik seperti itu kalau untuk processing step nanti akan lebih jelas kalau digambar kalau dijelaskan mungkin kalau dengan kata-kata mengatakan gambar itu menceritakan sedikit kata selanjutnya akan gambar jadi untuk yang slide ini intinya untuk mengolah fraksi-fraksi dengan mengurangi sulfur nitrogen metal sehingga bisa dipakai menjadi proses atau bisa diproses untuk proses selanjutnya seperti itu so for the slide number 10 about hidrotreating process this one is a secondary processing of petroleum refinery catalytic reaction is there and the primary proses teknik hidrogenasi and fixed catalytic can be fixed catalytic but the important of this unit is it can be used to treat napta diesel and other distillate et cetera to remove to minimize sulfur metal so for example for napta after treat in this unit the sulfur content will be minimized will be minimum to be processed in the catalytic reform to produce gasoline next next slide okay okay for the process step i think it will be better if i explain this on the this figure number skematik because there is there is an item that's a good sentence that's said like this that a few group can speak thousand words serisak gambar itu bisa menceritakan seribu kata seperti ini kita bisa bisa menceritakan banyak hal untuk hidrotreating processing itu fitnya masuk dari bawah kemudian setelah dipalaskan di bayar akan direaksikan di reaktor itu dengan menggunakan sebenarnya untuk sebelum masuk bayar itu sudah ada pencampuran hidrogen tapi ada hidrogen di tengah tapi intinya karena hidrogen memperlukan hidrogen dan hidrogen ini ternyata dari hasil reaksi itu sendiri jadi reaksi yang membutuhkan hidrogen menghasilkan hidrogen tetapi hasil hidrogen ini akan digunakan jadi untuk hidrogen kita katakan resakel hidrogen di periksa kompres untuk di periksa kompresor ada heater juga ada reaktor ada separator untuk memisahkan jadi LPG dan produk untuk fraksional atau produk budaknya kemudian ada amin absorber untuk memisahkan atau remove A2S jadi ini yang saya katakan sebelumnya yang bisa berkata 1000 word ini yang menjelaskan tentang hidrogen proses proses unit kita lihat di bawah ada feed entering fire hitter setelah pre-heating system dan up but upstream of fire hitter there is hidrogen mixing from recycle kompresor dan after fire hitter will be there to separate even for HP spiration to separate gas and but for LP or low pressure spiration to separate product to fractioner and LPG for amine absorber it will be used to remove S2S from the product hydrogen and but we can notice that for hydrotreating the hydrogen requirement can be supplied by this system so the hydrogen gas can be what considered as recycled hydrogen so the hydrogen process itself needs hydrogen but it also one of the product is hydrogen so the hydrogen will be recycled to the reactor for the hydrogen reaction okay lanjut aja lanjut lanjut ke 12 next next slide next slide okay for hydrotreating process okay untuk jadi napta hydrotreating itu sebenarnya untuk kalau untuk napta itu untuk remove sulfur yang siap diproses di catalytic reforming ini kalau untuk gasoline hydrotreating atau bensin hydrotreating itu bisa aja juga jadi setelah keluar di blending ternyata sulfurnya tinggi ya seperti yang saya katakan tadi untuk mencapai standar standar sesuai yang sudah ditetapkan di suatu wilayah kalau udah euro 5 kalau di Eropa udah euro 6 ya mencapai standar itu untuk hydrotreating itu akan men-treet meskipun sudah di bensin ya udah di blending octanumbernya udah masuk tapi ternyata sulfurnya gak masuk jadi untuk seperti itu intinya untuk sulfur removal untuk ini distilat atau untuk yang lainnya juga seperti itu tapi intinya bisa aja mempersiapkan fraksiringan ini untuk fraksiring fraksi istilahnya mempersiapkan distilat ini untuk ke next-next proses dengan meremove sulfurnya jadi intinya kalau untuk naphtahidrotreating itu jadinya ya untuk persiapan mempersiapkan tapi dari yang para ke-2 yang tentang gas selon itu setelah keluar dari naphtahidrotreating itu kan jadi finish produk karena dia udah karena sebelumnya meskipun octanumbernya udah masuk kalau sulfur yang masuk ya di seperti itu jadinya so for this light number time for naphtahidrotreating it will treat naphtah to to remove sulfur component of the naphtah so this naphtah will be ready for next process for example for catalytic reforming unit next process of the naphtah ya to produce gasoline to produce high octanumber gas component for gasoline and other product the same the same so the same intention the same the same objective just to remove the sulfur from that product next aja next jadi hydrotreating seperti itu cerita tentang hydrotreating nah sekarang ini berbeda catalytic forming untuk seperti ini jadi keluaran dari hydrotreating naphtah hydrotreater itu akan diolah di sini jadi untuk fitnya naphtah dari naphtah hydrotreater itu udah kelihatan kan kemudian yang udah di remove full oksigen dan sebagainya bowling rent-nya antara 70 sampai 150 itu setelah diproses dikatarating reforming unit akan produk-produknya akan adalah high octan mugas komponen atau HOMC mugas itu motor gasolin kemudian ada produk yang lainnya adalah bisa LPG dan hidrogen juga jadi dia memerlukan hidrogen untuk beberapa reaksinya tapi menghasilkan hidrogen juga seperti itu tapi ini adalah proses kelanjutan dari naphtah hidrotreater jadi ini adalah proses untuk pembuatan komponen blending dari bensin so slide number 13 katalytik reforming is unit proses secondary processing that involve katalytik reaksion to produce high octan mugas komponen motor gasoline and the feed is heavy naphtah from naphtah hidrogen that already minimized in term of impurities sulfur nitrogen oxygen halit et cetera with the boiling point of 70 till 150 degrees celsius and the product of this catalytic group forming will be reforma then LPG and also hydrogen ok next slide next slide untuk sekarang slide ketiga next slide selanjutnya lanjut selanjut ok ini untuk reaksi yang dikatakan reforming tadi ini untuk pengayaan untuk lebih karena ini yang yang akan memproduksi jikal bakal bensin seperti ini jadi reaksinya ada reaksi yang diinginkan yang tidak diinginkan itu hidrogracking karena dia nanti kalau kebanyakan hidrogracking itu nanti reformatnya kurang tinggi kalau bisa itu reformat yang dihasilkan yieldnya cukup tinggi dengan octanumber yang tinggi itu yang diharapkan dari catalytic reforming ini tetapi kalau terjadi ya ada yang merominasi adalah hidrogracking itu dia akan tersapai jadi untuk mencapai octanumber tinggi dan reformat tinggi ya reaksi-reaksi yang diinginkan ya dehidrogradisasi kemudian isomerisasi dehidrosiklisasi seperti dehidrogenasi itu pengilangan hidrogen jadi makanya reaksi menghasilkan hidrogen kan kalau isomerisasi hanya jadi dia merubah perubahan rumus jadi hanya berubah struktur saja ya secara seperti itu jadi for this catalytic reform slide number 14 just want to explain about chemical reaction and catalytic reforming there are two kind of reaction reaction can be classified as two one is desired reaction and the second is desired reaction to produce a high reformat with high octanumber i'm sure that desired reaction shall be minimized or if possible shall be avoided something like that and desired reaction will be hydrogenation of nothing and isomerisation of nothing and hydrogen hydrocyclicisation of the paraffin that's desired reaction and below the figure i just reaction chemical equation for the reaction of hydrogen dehydrogen and isomerisation of naphtan to paraffin okay next next slide next slide for so for dehydrogenation asumulation there's a desired reaction to produce high high reformat high yield and high octanumber okay selanjutnya itu dehydrogen cuman reaksinya aja dehydrogen hydrocyclicisasi juga menghasilkan nitrogen hydrocracking itu ya dia meng crack yang tidak diinginkan demethylisation dealkylation aromati so this one for slide number 15 continuation of the previous chemical reaction this chemical reaction equation for dehydrogen of paraffin one of the product is hydrogen and then hydrocracking demethylation dealkylation aromatic or hydrocracking will be undesired reaction demethylation if the product can produce the product having higher octanumber it will be desired kalau jadi untuk demethylasi dealkylasi sepanjang dia meningkatkan octanumber dan tidak mengurangi yield reformat itu akan reaksi yang diinginkan seperti itu oke next slide aja oke next slide oke ini untuk CRU flowchartnya jadi untuk catalytic reforming unit itu heavy napta akan masuk ke tiga stage reactor itu dengan masing-masing reactor di upstreamnya ada heater itu untuk mencapai reaksi sesuai dengan reaksi catalytic yang akan terjadi di tiap reactor itu dan keluar dari reactor ketiga itu ada high pressure separator yang memisahkan liquid and gas gas yang keluar dari habis separator itu dominannya adalah hidrogen hidrogen ini akan digunakan untuk bereaksi akan digunakan disini makanya recycle hidrogen dan bisa saja hidrogennya untuk digunakan di unit yang lainnya yang memerlukan hidrogen jadi hidrogen bisa dipakai sendiri bisa disuplai ke sistem yang lainnya tapi yang jelas untuk produknya adalah LPG reformat di samping hidrogen dari produk dari catalytic reforming unit dengan fixed bed catalysis so for this one is the schematic of catalytic reforming unit that use fixed bed okay the first heavy napta from the light side we can see that heavy napta entering the first heater and then second then first reactor after that second heater second reactor third reactor and after that the product will be separated to HP separator to liquid and gas the gas from the HP separator consists of hydrogen as a major component and the liquid from HP spatter will be separated to reformat LPG in low pressure sparator that's the schematic flow for fixed bed catalytic reforming okay next next slide seperti ini mau bikin bensin seperti ini isi intinya yang bikin reformat tapi jangan kita ambil reformat nah ini tentang racun katalys katalytik reforming katanya racunnya bisa metal fit and point nanti untuk detilnya bisa dibaca sendiri tapi kalau sulfur jelas ya karena apa istilahnya kalau sulfur itu peracun bagi katalus dan kandungannya dijaga untuk di nafta itu di bawah 0,5 bpm kalau merupakan katalys itu setahu saya katalys kan ada servicenya ada permukaannya jadi kalau mengurangi surface surface area dari katalys itu sudah merupakan racun dari itu contohnya ada nitrogen nitrogen itu membentuk ammonium chloride yang jadi deposit di katalys surface kalau permukaan katalysnya terkena deposit ini bagaimana reaksi bisa terjadi ini akan mengganggu reaksi makanya jadi racun kalau water itu lebih karena kalau water itu kebanyakan dia akan menyaplor dia akan membawa klor sedangkan untuk katalys reforming itu kandungan klor itu harus dijaga supaya reaksinya bisa optimum jadi dia memerlukan klor kloride untuk katalys jadi satu yang perlu dijaga itu kloride konten di katalysnya sehingga water itu boleh tapi tidak boleh kebanyakan katalah kalau lebih dari 30 ppm nah itu sudah bisa membawa klor jadi jadi impactnya itu bisa bisa membutuhkan koking lebih banyak nah kalau kokingnya lebih banyak kan menyumbat juga kalau kalau plugging kan pressure dropnya naik kalau pressure dropnya naik jadi potensial unitnya di stop juga harus dibersihkan kokenya atau dilakukan koken burning pembakaran regenerasi memang harus hati-hati untuk katalysnya kalau untuk metal metal kontaminasi itu harus dijaga jadi untuk katalysnya arsenik sama lid untuk teratunya kalau heavy end point sebenarnya lebih ke ini ya jadi hasilnya lebih banyak koknya juga harus dihindari untuk untuk end point dari fit ini ini seharusnya jangan terlalu tinggi seperti itu so for this slide number 17 I just want to explain about katalys poison for katalys reform unit that some poison are sulfur nitrogen water metal and high heat end point for sulfur it shall be maintained at less than 0.5 ppn from then for nitrogen because of formation of ammonium chloride deposit in catalys surface that reduces catalys surface so this will be catalys position for this catalytic forming and water water is required to maintain chloride content of the catalys but if the injection of water is excessive it will be the poison more cooking and the impact can be more cooking etc for metal also some metal that will be poison for this catalytic forming arsenic and lead and then for high end point it will impact to higher coke or coking or coking more coking more coking for this catalyst for this catalytic reaction if more coking can create more coke and then for after more coke can create the plugging can increase the pressure pressure etc so the impact will be not good for this catalytic ok next next slide slide 18 ok untuk variable process di catalytic reform unit itu ada katalis jenis katalis kemudian temperatur reaksi space volatility itu berdasarkan aliran kalau untuk jenis katalis ya apa yang digunakan kalau untuk katalis ini atau istilahnya licensor kalau kalau yang licensor UOP dia biasanya pakai katalis dari platinum makanya namanya platform tapi intinya katalis platform katalis jadi kalau untuk licensor nya adalah UOP kalau untuk licensor yang lainnya bisa menggunakan logam yang lain selain platinum jadi licensor yang lain contohnya action katalis nya kalau untuk temperatur nya memang harus diatur ada dua istilah WAIT WABT sebagai tambahan informasi saja bagi para peserta space velocity itu juga menentukan kalau space velocity terlalu cepat ya ada impact ya ada bagusnya ada impact kurang bagusnya seperti itu terlalu cepat terlalu lambat juga ada bagusnya ada kurang bagusnya jadi liquid hourless space velocity atau weight hourless space velocity itu yang saya sebutkan tadi itu memang fungsi temperatur dan pressure untuk rasio hidrogen sama hidrokarbon itu karena itu harus jaga juga jangan sampai kurang kalau sampai resahkan hidrogen dibandingkan mol napta ini berkurang ini bisa mempengaruhi hasil reaksi juga jadi variable reaksi seperti ini so slide number 80 tentang proses variable untuk katalytik reform unit katalys type reaksi temperature space velocity reaksi dan hidrogen hidrokarbon ratio untuk katalys type itu akan bergantung pada licensur contoh 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 ufp or licensur then katalys will be platinum and the process will be called platinum reforming unit platforming platforming or platforming for katalys platforming basically katalys by using platinum katalys side for TOG BECUSE FOR KATALYIC REACTION FOR CATALYIC REACTION Ini untuk menjamin reaksi terjadi dengan sempurna ya, untuk ini, untuk apa ya, untuk para variable proses ini. Oke, next slide aja, next slide. Oke, untuk ini sebenarnya contohnya aja, jadi continuous jadi keunggulannya adalah ada generator tower ya, jadi lebih kontinu, jadi untuk lebih menghemat waktu, kalau untuk yang fixed-fade itu kan, kalau katalisis sedang dinanti atau sedang direfeksi kan tidak akan bisa menghasilkan bensinnya atau reformatnya, kalau untuk ini akan lebih kontinu dan lebih menghemat waktu, lebih menjamin kelangsungan produk reformat itu. jadi untuk ini, untuk continuous catalytik reformat, jika untuk keadaan dengan fix-fade, ini mempunyai keadaan dengan rekenerasi terhadap catalyse. So in term of production will be much more continue compared to the fixed bed. So for the fixed bed, if the catalyst, if the fixed bed catalyst shall be changed out, or if the fixed bed catalyst shall be regenerated, co-burning like that, then the reformat production will be stopped. But using the system of reformat and catalytic recuperation is the parallel process also together and the continuous production of reformat can be achieved by using the system. Oke, next slide ada. Maaf, maaf, Bapak, waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, tinggal. 5 menit lagi ya, betul. Oke, saya usahakan jam 11 sudah selesai. Siapa, Pak? Iya, isomerisasi. Isomerisasi itu dia untuk mengkonvert low octan dan paraben dan high octan isoparaben. Oke, untuk mengkonvert low octan dan paraben menjadi high octan-nya. Jadi, parafin yang semula yang optan yang rendah jadi lebih tinggi lagi. Dan, isomerisasi ini terjadi di fixed bedraktor dengan promosion dari chloride ya. Jadi, so for this isomerisasi, the process is to convert low octan paraben, normal paraben, to produce high octan, isoparaben, and by using the fixed bedraktor by and chloride promosion. How about the process that will be much more clear of using the schematic ya. Connect, connect aja. Next aja. Jadi, untuk prosesnya akan lebih jelas kalau mahu skematik ya. Oke, silahkan. Oke, tidak apa-apa. Bisa, bisa. Next, next slide. Oke, seperti ini tadinya untuk isomerisasi. Jadi, dia untuk enparafin-nya masuk dari kiri, masuk ke dryer, dicampur dengan hidrogen yang dari juga masuk ke heater, kemudian direaksikan di hidrogenasi, dia didinginkan, baru masuk ke isomerisasi, dan dibisahkan menjadi isomoraden LPG atau hidrogen. Cukup simpel ya, tapi yang jelas, dia ada fire heater, ada ini, ada dua reaktor ya. For isometrisasi, the unit will be drier fire heater, the required equipment will be drier fire heater, hydrogenation reactor, then after hydrogenation reactor, there will be a cooler to cool the paraffin before entering the isomerisasiasi reactor. And then after the form isomerisasiasi, there will be separator to separate isomerat and hidrogena. So, this is not a simple part. The reaction is here in hidrogen reaction and isomerisasiasi. It will produce high-octane isoparafin. Oke, next slide. Proses selenengah, next slide. Silahkan, next slide. Oke, untuk alpilas itu mau. Kalau alpilas itu mau, oke. Jangan, sebelumnya, yang 22. Jangan langsung, 23. 22, 22, 22. Slide nomor 22 sebelumnya, mohon di, untuk pengantar. Jadi, untuk alpilasi itu untuk mengkombine atau menggambangkan naik oleh VIN, tadi propilen dan propilen dengan disoputan untuk membentuk e-optan gasolin atau alpilas. Jadi, yang terjadi dia dengan kehadiran dari... Suaranya hilang, Bapak. Bapak ulus. Bapak ulus. Bapak ulus. Maaf, Bapak ulus. 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 mohon maaf Bapak Ibu kami sedang mencoba untuk menghubungi Pak Paulus sembari menunggu terima kasih terima kasih terima kasih sembari menunggu Pak Paulus untuk bergabung kembali dengan kami kami dari panitia akan share link untuk daftar hadir Bapak Ibu lalu tadi juga ada pertanyaan dari beberapa orang mengenai materi share PPT materi begitu nanti jika Pak Paulus bergabung lagi dengan kami akan saya tanyakan kepada beliau apakah materinya boleh di-share atau mungkin harus ada di-edit dulu seperti itu terima kasih Bapak Ibu di kolom chat sudah dibagikan link untuk daftar hadir presensi mau dipastikan nama serta email ditulis dengan benar sebelum disubmit kepada kami linknya silakan Bapak Ibu bisa lihat di kolom chat terima kasih 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 next terima kasih 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 jadi terima kasih 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 Halo Muhammad Muhammad Isha Rufiatun Rufiatun and Shamsul Ya maybe they already Shamsul Yatun Mungkin kuliah Ya tapi Dari mana Ria can you make it bigger Rufi Unes Can you please make it bigger Rufi Unes Min Oh Rufi Unes ya Oh iya Rufi Unes Iya 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 Kalau yang Isha belum tahu Dari Samsul ditulis Iya iya oke Total peserta peserta 110 ya Wah lumayan Yang berita tadi total peserta nya berapa Can you please make it bigger Ria Yang berita tadi Ria can you please make it slideshow Bukan totalnya 9 Pak Peserta Post test nya berapa tadi Post test nya Post test nya tadi 110 Post test 110 Kalau peserta post test kita 170 Pak Kalau pre test 170 Post test 170 Post test nya 110 ya Tapi mudah-mudahan rata-rata meningkat Jadi untuk post test nya Ya Ini lumayan ada 110 Also Ya Bapak Juga ada banyak pertanyaan dari peserta Mungkin beberapa sudah ada yang left Untuk materinya Apakah boleh di share ke peserta Bapak Oh boleh Yang PDF Yang PDF Oh yang PDF Sudah saya Sampaikan ke Yang PDF PowerPoint 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 nya baru Banyak saja Ya oke Jadi sama sekali Orang yang beruntung Yang untuk WES tadi Yang 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 Dua orang Post test Orang Sama Satu Mencoba Benar Untuk Selamat 5 orang Nanti Ya mungkin Saya Kepada Latifah Tolong Ditinggalkan Nomor handphone Mungkin Atau Chat saya Private Boleh Mohamad Isa Rofi Serta Syamsul Ya sepertinya Belum ada yang Nge-chat saya Soalnya Pak Ini Jadi nanti Bingung juga Ini nanti Hadianya Dikirinya Bagaimana Gak Gak Atau di Email Nanti Email Nanti 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 Waktu Beberapa Terpake Nomor Enggak Ya Oke Saya Baru Dapat Nomor Latifah Baru Dapat Nomor Latifah Untuk Mohamad Isa Rovi Serta Syamsul Mungkin dihubungi panitia saja Atau dikasih Atau waktu Nanti diinformasikan Nanti tidak apa-apa Ya, karena Pertanyaan lagi Kayaknya sudah Ya, baik Ya, betul Ya, because our very limited time I will have to end Our very nice and very great Seminar from Mr. Paulus Until now Mungkin ada Dua patah kata Bapak Sebelum kita Oh ya Ya, untuk teman-teman semua Terutama untuk Pada adik-adik mahasiswa Saya Yang bisa menyarankan untuk Tetap belajar, tetap aktif di masa pandemi Dan Mensyukuri masa Tetap Menyukuri keadaan Dalam artian Kita sekarang dibantu oleh Globalisasi ya Ada internet Ada Zoom Jadi manfaatkan Manfaatkan Globalisasi semaksimal mungkin Untuk meningkatkan pengetahuan Teman-teman Untuk Untuk lebih mengupgrade Pengetahuan adik-adik mahasiswa Kemudian Disamping juga Memanfaatkan globalisasi Cuman Kalau untuk lebih bisa berperan di globalisasi Adik-adik mahasiswa harus Harus Belajar lebih lanjut Untuk bisa Lebih global Dalam artian Globalisasi kan Disamping perlu internet Perlu bahasa Jadi Bahasa terutama bahasa Inggris Saya sarankan untuk ditingkatkan Sehingga Bisa lebih Mengupgradenya Bisa lebih bagus lagi Bukan hanya mengikuti seminar Pak Paulus Yang mungkin Bilih mahal Atau sebagian besar Berbahasa Inggris Tapi Teman-teman mahasiswa Atau para partisipan Bisa mengikuti Seminar Dalam bahasa Inggris Secara mandiri Tanpa terjemahan Karena Mengupgrade Bahasa tadi Jadi Mensyukuri globalisasi Tapi juga Mengupgrade diri sendiri Dengan senjata Yang bisa Lebih mengupgrade Kemampuan kita Karena globalisasi Jadi Untuk Para praktisi Para senior Para Para dosen Para profesional Jika Seandainya ada kritikan Ada masukan Saya bersedia Silahkan Bisa Lewat Linking saya Bisa Bisa lewat Apalagi Mungkin lewat panitia Mungkin bisa menerima dia Pak Paulus Ada saran seperti ini Lewat panitia Lewat UNES Lewat komite Atau Atau silahkan Email saya Email saya gampang Plginting Silahkan Jadi untuk Para praktisi Para profesional Ini sarapan Adalah masukannya Untuk lebih bagus lagi Untuk bisa Lebih berbagi lagi Lebih Lebih bermanfaat Bagi sesama Jadi intinya Untuk semuanya saja Di masa pandemi ini Tetap aktif Tetap optimis Tetap menjaga Kemanfaatan kita Bagi sesama Apapun Kegiatan kita Sekecil apapun Peran kita Demikian Dari saya Ya terima kasih Bapak Mungkin ada Kata penutup Dari Bu Megawati Mungkin pantun lagi Bu Mega Seru sekali Tadi dengar Pantunnya Bu Mega Masih mute Sekali lagi Terima kasih Pak Ginting Atas Semua ilmu Yang sudah Dibagikan Mohon Tidak Jemuh-jemuhnya Ya Pak Untuk Join Kembali Di masa yang Akan datang Di komunitas Tendikimia Untuk Memandekan Memandekan Wansiswa Dan kami Dosen-dosen Karena kami Percaya Bapak memiliki Banyak pengalaman Di praktek Di lapangan Yang bisa Apa itu namanya Dibagikan Buat kita semua Ya ya Sama-sama Ibu Mega Terima kasih Kesempatannya juga Untuk berbagi Jadi Ya terima kasih Ini sekali lagi Bu Kacur Minta maaf Nggak bisa Memberikan Meskipun Ya Meskipun Beliau Ngikutin Acara Ya Mengikutin Kegiatan Kurikulum UNES 2020 Di Hotel Gracia Jadi Beliau Di karantina Di sana Untuk Mengecek Kembali Kurikulum Tani Kimia Merdeka Belajar Kampus Kampus Bebas Belajar Ya Ya Semoga Kedepannya Ya Kedepannya Mungkin Diundang Semarang Diundang Semarang Ya Bu Mega Oh Iya Pak Iya 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 Kalau Kuliah Di Semarang Untuk Kuliahnya Beratasi Untuk kampus Itu ya Jadi Jadi memang Ada kurang Lebihnya Kalau di masa pandemi Karena daring Karena daring Seluruh Indonesia Bisa Seluruh Indonesia Bisa mengakses Bisa berdiskusi Atau bisa mengkoreksi Kalau Pak Apolos Ada salah Saya juga bisa Berbagi Lebih banyak Karena Global Sistem Karena Online Sistem Cuman Ya Ini kan Tidak akan selamanya Kondisi normal Pasti akan Balik Nanti Nanti kalau kegiatan Kami sudah boleh Luring Kami ingat selalu Mengundang Bapak Ya Hadir di Tengah-tengah kami Lompia Semarang Sama Lompia Semarang Sama Oh iya Apa sih Mingko Bapak Mingko Mingko Bapak Kereta Api Mingko Bapak Kereta Api Merah Kereta Api Ya Ya Terima kasih Sekali lagi Pak Ginting Ya Sama-sama Atas Partisipasinya Yang Sangat luar biasa Pak Terima kasih Pak Nindi Terima kasih Silahkan Dilanjutkan Atas kalimat Apa Indah penutupnya Ini Kepada Pak Paulus juga Yang telah hadir Serta 90 21 Partisipan Yang masih Berada di Zoom ini Serta di YouTube Terima kasih Mohon maaf Sekali lagi Sebesar dan Sebesar-besarnya Tadi ada Gangguan teknis Terima kasih 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 And my YouTube is Ritami IP Consultant, maybe you can learn and subscribe or like, so we can maju bersama ya, from the science, technology, and IT ya, pattern, brand, and all else, so kita tidak dimiliki oleh orang lain. Kita yang memimpin ya Bapak-Ibu, terima kasih saya diberi kesempatan untuk, padahal menurut saya cukup dicat, sudah mengganggu, maka sangat sukses. Terima kasih, Bu Doktor, atas kata-kata setempat tanya. Ini dicat banyak sekali, kagem Pak Paulus yang sudah bergabung dan mengucapkan banyak hal, nanti mungkin Pak Paulus sakit merespon secara private begitu. Saya kembalikan ke Bu Ria, silakan Bu Ria. Baik, terima kasih Bu Mika, terima kasih Bu Doktor Siutami atas sapaannya. Baiklah, kita telah sampai di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Paulus Ginting yang telah bersedia untuk membagi ilmunya yang sangat bermanfaat tentang pengolahan minyak mentah jadi produk finis. Serta tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak-Ibu peserta webinar teknik kimia yang ke-11 ini. Kami mewakili panitia memohon maaf apabila selama berlangsungnya acara terjadi banyak kekurangan maupun gendala. Di akhir kata, saya tutup acara ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat chatnya dulu. Entah saya lihat. Silahkan ada yang ingin. Tapi ada Mas Sauni 93 Pak Ginting. Oh iya iya iya. Tapi aku telah baca chatnya sih tadi. Iya 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 iya. Oh Sauni. Udi UNAS kami kimianya mulai tahun pintu minggu. 2008 ya. Iya. Kami berdiri pertama kali D3 terlebih dahulu tahun 2007. Terus kemudian 2012 S1-nya. Prodi S1-nya. Ya 2007 kami mulai D3. Terus kemudian 2012 angkatan pertama S1. Dan saat itu juga angkatan terakhir untuk D3-nya. Jadi kami tidak buka lagi. Karena keputusan dari UNAS memang difokuskan untuk strata S1. Sukses ibu. Oh iya iya iya. Ini beberapa teman ini. Beberapa teman yang dicat ini. Injir Pak ada. Masarang ramai. Oh iya ada masarang ramai. Masarang ramai. Iya 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 iya. Iya betul-betul.